Sebuah mobil pembersih jalan bergerak dengan kurva kecepatan terhadap waktu seperti gambar Oke ini gambarnya Ini V dan di sumbu X nya itu T Hitunglah kecepatan rata-rata dari T0 sampai T60 Jadi kan dia kan dari titik 0 disini berarti ya Sampai dia selesai Nah kecepatan rata-rata itu adalah Jarak tempuh total Tempuh total dibagi dengan waktu tempuhnya Waktu tempuhnya Nah jadi disini waktu tempuhnya itu dari 0 sampai 60 detik Maka waktu tempuhnya itu nanti T nya T totalnya itu adalah 60 sekon Nah lalu jarak totalnya itu apa? Jarak total itu adalah Jarak adalah luas grafik Luas grafik Ya sorry ini grafik VT atau kecepatan terhadap waktu ya Ini kan V Ini T Nah jadi luasnya Luasnya itu berarti yang ini Nah berarti luasnya itu adalah luas trapezium Rumus luas itu adalah Luas trapezium ya Luas trapezium Ini Setengah dikali A tambah B dikalikan T A nya itu sisi yang sejajar gitu ya Ini yang A A nya ini berarti 60 B nya itu berarti dari 20 ke 50 Berarti ini hanya 30 ya Karena dia dari 20 ke 50 Jadi dia bertambah 30 Supaya mencapai ke angka 50 Kemudian T tingginya Tingginya itu berarti yang ini Dari sini sampai ke sini Itu adalah 40 nih Ya 40 Yaudah kita tinggal masukkan Angka luasnya berapa ini Setengah A tambah B A nya 60 B nya 30 Dikalikan T nya 40 Berarti kan setengah Dikalikan 90 Ya kan Dikalikan 40 Berarti sama dengan 1,8,0,0 Berarti jarak tempuhnya itu adalah 1,800 meter Jadi nanti V bar nya Itu sama dengan 1,800 Dibagi dengan 60 Berarti sama dengan Berapa ini 30 Meter per Sekon Nah gitu ya Jadi kecepatan rata-rata Si Siapa nih Si mobilnya Mobil pembersihnya itu adalah 30 Meter per Sekon Nah sekarang yang B Gambarkan kurva percepatan Waktu Oke Begini Ini lihat Grafik VT nya Ya Ini saya gambarkan lagi VT Jadi grafiknya kan Seperti ini Jadi dia itu nanti Ada garis A nih Ada garis B Ini ya Garis C Jadi dia Naik Datar Turun Nah Caranya itu Kalian Kalian Pisahkan dari Garis A, B, dan C Karena dia nanti Berbeda kurva ini Ya Untuk Garis A Percepatan Percepatan Atau A Akselerasi Itu adalah Perubahan kecepatan Dibagi waktu Delta V Dibagi Delta T Ya A sama dengan Delta V Per Delta T Atau sama juga dengan V2 Dikurangi dengan V1 Dibagi T2 Kurangi T1 Nah Kita cari untuk Yang A Yang A itu berarti V1 nya disini kan 0 Nih disini Kemudian V2 nya disini V2 nya 40 T2 nya ini 20 meter Percepatan 20 sekund Sorry T1 nya sama dengan 10 Eh sama dengan 0 detik Maka nanti A nya sama dengan Berapa nih 40 Dikurangi 0 Dibagi 20 Kurangi 0 Berarti 40 Bagi 20 Maka dapatnya 2 Meter Percepatan Kuatat Dia konstan Tetap Dia tidak berubah Percepatan disini Karena dia grafik GLBB A ini Garis A Ya bu Sorry Garis A Adalah Grafik GLBB Dipercepat Grafik GLBB Di Percepat Nah Grafik GLBB Dipercepat Dimana A nya Konstan Konstan Di nilai Positifnya Nah nanti kita ke Garis B Garis B Dia datar Nih Untuk Garis B Untuk Garis B Saya pakai warna hijau A Yang B Untuk Garis B Dia datar Berarti nanti V1 nya Ini 0 Eh 0 Pula Sorry V1 nya 40 ya Kan dari sini Sampai ke sini V2 nya Juga sama 40 Meter Per sekon Dia kecepatan Konstan GLB Ini T2 nya 50 T1 nya Sama dengan 20 Nah tinggal Masukkan Pasti A nya Nanti 0 Ini Percepatannya Pasti 0 Karena A kan Tadi V2 Dikurangi V1 Per T2 Kurangi T1 A nya Berarti 40 Kurangi 40 Per 50 Kurangi 20 Jadi kan 0 Bagi 30 Ya 0 Ya 0 Garis B Ini saya jelaskan Garis B Adalah Gerak GLB Gerak GLB Gerak Lurus Beraturan Nah Dimana Kecepatan Konstan Kecepatan Tetap Konstan Dalam hal ini Konstan Artinya Tidak bertambah Tidak berkurang Maka Nilai A nya Pasti 0 Nilai A nya Pasti 0 Meter per sekund Dia tidak Dipercepat Tidak berlambat Nah Yang C Garis C Garis C Ini dia turun Untuk garis C Untuk Garis C Ini saya jelaskan Sebenarnya Kalau sudah paham Tidak perlu Saya jelaskan Langsung Dilihat dari Bentuk grafik Kita bisa tentukan Garis-garis seperti apa Tapi ini kan Saya jelaskan dulu Biar tahu Alasan kenapa Saya gambar Garis lurus Garis di 0 Garis di Lurus di bawah A Sama dengan V2 Dikurangi V1 Per T2 Kurangi T1 Nah ini kita lihat nih Grafik Garis C Ini garis C Garis C itu berarti Yang dari sini Sampai ke sini ya Ini ya Berarti V1 nya Ini sama dengan 40 Mbps Kemudian V2 nya Untuk garis C Yang turun nih V2 nya adalah 0 Mbps Sementara T2 nya ini 60 sekon T1 nya Sama dengan 50 sekon Kan di garis C Ingat Garis C Fokus kalian itu di garis C Ini emang Bertimpa ya Angka-angka ini Tapi saya harap kalian tahu lah Dari mana Saya nulis V1 itu 40 V2 nya 0 Karena yang kita perhatikan adalah Garis C Yang turun ini A nya pasti minus Berarti kan A nya nanti sama dengan 0 Dikurangi 40 Dibagi 50 Dikurangi 30 Eh 60 60 dengan 50 60 50 Sorry 60 50 60 dikurangi 50 Berarti A nya sama dengan Min 40 dibagi dengan 10 Maka sama dengan Negatif 4 Mbps Kodat Grafik Garis C C Garis C A adalah GLBB Diperlambat Nah maka Nilai A nya itu Pasti negatif Atau Turun ya Grafik turun ya Kecepatan turun Kecepatan Turun Maka Nilai A Nilai percepatan Negatif Oke Saya simpulkan Jadi kita punya A untuk grafik Garis A itu tadi Ada nilainya berapa nih Lupa lagi saya 2 ya 2 2 0 Dan negatif 4 Ini 2 Kemudian A yang B itu tadi 0 A untuk garis C tadi Min 4 Maka bentuk grafiknya Nanti seperti ini Ini A Meter per sekund Kuadrat Ini T Sekund Yang A ini dari berapa Sampai berapa Lupa Yang A itu dari 0 Sampai 20 detik Ini dari 0 sekund Sampai 20 sekund Ini dari 20 sekund Sampai 50 sekund Yang ini dari 50 sekund Sampai 60 sekund Aku tidak salah tadi ya Yang 50 Ya 50-60 ya 50-60 Ini 20 20 20-50 Oke Nah udah ya Saya gambar di bawah berarti nih Biar enggak mepet A A meter per sekund Sekund kuadrat T Sekund Berarti ini nanti gini Oh ini terlalu bawah Karena ini 4 atasnya Negatif 4 Ini aja Nah ini Jadi yang pertama Untuk Garis A Untuk garis A Garis A dari 0 sampai 20 Ini 0 20 ya Maka ini Ini 1 Ini 2 Nilainya disini ya Nah ini garis yang A Ya kan Kemudian B Dari 20 Ke 50 50 anggap saja disini ya Garis yang B Saya kasih warna hijau Ini dia B Nah tepat di 0 Oke Tepat di 0 yang B Yang C Dia 60 Di titik negatif 4 Nah ini di bawah dia Negatif 4 Dari sini Set Ya Saya kasih warna biru Nah ini dia garisnya Ini C Jadi dia garis lurus ya Percepatan yang pertama itu Di 2 Percepatan yang kedua itu Di 0 Percepatan yang ketiga itu Negatif 4 Jadi seperti grafik A Terhadap waktu Emang agak aneh bentuknya Oke sekian pembahasan soalnya Semoga mudah dipahami Dan dimengerti Paling tidak tahu Asal muasalnya ya Sampai berjumpa di video-video berikutnya Dari 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 Dari